Iban Gunawan Bukan kali pertama Igu menjalankan umroh, namun kali ini terasa berbeda dari sebelumnya. Sebab dengan durasi yang cukup singkat, tak banyak yang bisa ia lakukan selain beribadah. Alhamdulillah hari ini bisa pulang ke tanah air, walaupun badan rasanya pegel-pegel banget udah pasti. Karena ini umroh, tercepat saya dua hari. Ya Alhamdulillah sih semua dilancarin, gak ada kurang apapun gitu. Saya cuma ke Masjidil Haram aja sih, karena emang gak ada banyak waktu lama, karena ekspres ya, jadi ya lebih khusyuh aja gitu. Karena gak banyak aktivitas yang lain kan, cuma aktivitasnya di masjid aja dua hari gitu. Selalu ada kenikmatan tersendiri ketika bisa berdiri dan memancarkan doa langsung di depan kabah, begitu pun dengan Igun. Berkali-kali menjalankan umroh, sejatinya ada doa yang senantiasa ia panjatkan di depan kabah. Adakah doa permohonan jodoh menjadi salah satu doa yang ia panjatkan? Saya minta jodoh gak ya, lupa sih. Panjang kalau khususnya gak bisa diceritain, tapi yang jelas sih ya, cuma hati saya aja yang tahu mau apa. Sebelum merangkat ke tanah suci kemarin, Igun mengaku sempat mendapat titipan dari Ayu Tingting agar dibawakan air zam-zam yang sudah didoakan. Tapi lagi-lagi, alasan waktu yang terbatas membuat Igun tak bisa memenuhi keinginan Ayu. Titipan air zam-zam mungkin tidak bisa ia penuhi, tapi titipan doa sudah pasti Igun penuhi. Iya, semua pada nitip doa deh. Aku bilang nitip doa aja, jangan nitip oleh-oleh, gak keburu belinya, aku bilang. Iya, tapi repot aku bawa karena mau tawaf, megang air gitu aja juga repot. Ntar saya beli tanah abang, saya doain di rumah. Ini kan masih nempel katanya malaikatnya ya.